Sedara calon penumpang kapal Pelni yang akan mudik Natal Tahun Baru diwajibkan mengantongi surat bebas COVID-19 atau non-reaktif kerapi tes sebelum membeli tiket. Kewajiban calon penumpang mengantongi surat bebas COVID-19 diperisyaratkan PT Pelni karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Langkah ini dilakukan jajaran manajemen PT Pelni Cabang Sorong sebagai upaya menekan klaster baru coronavirus akibat semakin meningkatnya perjalanan menggunakan kapal Pelni. Karena kita masih dalam pandemi, persyaratan-persyaratan itu utama itu adalah surat bebas COVID-19 dalam hal ini non-reaktif daripada repi tes. Itu yang harus dimiliki setiap calon penumpang yang akan membeli tiket dengan surat kesehatan dari kesehatan pelabuhan. Semua harus dilegalisir oleh kesehatan pelabuhan. Sebelum mereka melakukan kloket, harus ada dari kesehatan pelabuhan dulu. Dan apabila ada pelabuhan-pelabuhan yang menerapkan SIKM, surat izin keluar masuk, itu juga harus dilayani. Harus memiliki itu untuk kita memberikan tiket kepada mereka. Mungkin ada sebagian-sebagian yang belum paham itu tetap mungkin dia harus meminta SIKM. Tapi selama ini sih kan sudah ada terjadi peningkatan jumlah penumpang turun. Tadinya hanya 2 sampai 4, paling banyak 10 orang yang turun. Hanya juga 10 orang, sekarang sudah di atas 200 yang turun. Berarti itu kan mereka penumpang sudah bisa kelayani sebagian. Karena memang juga dengan adanya kondisi COVID ini kan penumpang, masyarakat belum begitu antosiat untuk melakukan perjalanan. Karena masih banyak usaha-usaha itu yang masih tutup sebagian itu. Tapi kalau keluhan-keluhan selama ini sudah tidak ada lagi. Karena bukti yang penumpang turun sudah signifikan lah. Walaupun tidak seperti yang lalu-lalu, tapi di atas 200 sudah ada yang turun. Untuk setiap kapal-kapal kita. Dibandingkan waktu masih diberlakukannya SIKM dari PMKOR dalam milih gugus COVID. Karena wali kota itu sebagai ketua kan. Ketua gugus COVID itu memang hampir tidak ada. Ada tapi petugas-petugas yang memang bertugas disorong.